Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel di video ini kita akan belajar mencari sudut di balok kita simak sampai selesai ya biar paham ataupun bisa kalian coba kerjakan dulu nanti kita bahas di video ini kita mulai dari yang pertama disini diketahuinya adalah balok dengan panjang 12 cm 6 cm sama 4 cm kemudian titik P itu adalah perbandingannya AP nya 2 PB nya adalah 1 sehingga kalau kita gunakan teknik yang sederhana berarti kan 2 tambah 1 kan ketemu 3 12 bagi 3 berarti kan ketemu 4 berarti sini ketemunya panjangnya 4 4 kali 2 ya berarti 8 yang sini adalah 4 itu ya sekarang kita coba lihat nomor satu besar sudut PF dengan PB kita buat ini PF ini sama PB sehingga membentuk segitiga siku-siku disini kita keluarkan dulu berarti yang A sudut atau segitiga yang terbentuk adalah segitiga adalah PBF karena PFPB berarti sudutnya di B disini ini alfanya kemudian tinggal kita cari disini panjang PB adalah 1 panjang PB adalah 1 1 dari 1 per 3 kali 12 maka ketemu 4 nah kemudian PB adalah 4 karena setara dengan CG PF atau FP berarti otomatis 4 akar 2 setelah itu tinggal kita lihat saja besar sudut PFPB berarti bisa kita olah boleh sin boleh kos ataupun tangan kalau kita menggunakan tangan tangan alfa berarti kan depan dibagi samping berarti tangan alfa adalah FB dibagi PB sehingga tangan alfa sama dengan 4 bagi 4 berarti tangan alfa adalah 1 alfa nya berarti 45 sehingga besar sudutnya ketemu itu ya kita coba yang B sinus sudut ABFH ABFH kan disini AB nya ini FH nya ini oke yang B ini ABFH karena AB itu sejajar dengan EH E E E F maaf E F ya AB dengan E F kan sejajar maka ini bisa kita ubah menjadi sudut E F dengan F H sehingga membentuk segitiga siku-sikunya di E kita keluarkan lagi akhirnya membentuk segitiga Sini adalah E sini adalah F dan sini adalah H kemudian AB nya tadi adalah ketemu 12 cm kemudian EH nya EH EH adalah 6 cm PF nya atau FH nya berapa? kita cari dulu pakai kita kuras berarti HF atau FH itu akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat yaitu akar 144 ditambah 36 atau akar 180 atau akar 36 kali 5 ataupun 6 akar 5 nah gitu kemudian ini kita lihat sinus ABFH berarti karena AB setara dengan F berarti sudutnya adalah di F jadi sudutnya di sini adalah F kemudian yang kita cari ternyata sinus berarti sin sin alpha adalah depan dibagi miring depannya adalah EH miringnya adalah HF berarti EH nya adalah 6 HF nya adalah 6 akar 5 berarti 1 per akar 5 atau dikalikan dengan sekawan berarti 1 per 5 akar 5 oke sampai di sini dulu ya jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa di subscribe semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Terima kasih.